Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi mundur dari Golkar dan kini bergabung menjadi kader Partai Gerindra. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani saat konferensi pers di kantor Komisi Pemilihan Umum Riusai mendaftar bakal calon legislatif. Informasi tersebut Muzani sampaikan berbarengan dengan informasi mengenai tokoh-tokoh siapa saja yang didaftarkan oleh Gerindra sebagai Kalek. Yang baru saja menyatakan gabung bersama kami adakan Deddy Mulyadi, kata Muzani, Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023. Bersama Gerindra, Deddy Mulyadi turut didaftarkan sebagai Bacalek. Namun begitu, Muzani tidak membeberkan di daerah pemilihan mana ia dijadikan bakal calek. Insya Allah beliau nyalek, tapi dapil saya cek nanti di data yang diserahkan, tuturnya. Diketahui Deddy mundur dari Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun kabar tersebut muncul seusai beredar foto yang memperlihatkan surat pengunduran diri Deddy Mulyadi yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto. Dalam surat yang beredar itu, Deddy Mulyadi menyatakan mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar dan DPR RI. Pusat di dunia, ada Eriko Kiteres, yang juga baru saja menyatakan tergabung bersama kami adalah ada Kang Deddy Mulyadi. Sebelumnya kami telah mendapatkan beberapa nama-nama token seperti Ketirahel, Mariam Zeybina, Jamal Wendad, Uweno Subato. Nama-nama tersebut sekarang masih tetap ingin berjuang bersama kami dalam perjuangan politik ke-24. Dan masih banyak nama-nama lain yang tentu saja tidak bersama disedukkan. Saya berpaksa, atas kepercayaan kawan-kawan tersebut berjuang bersama kami di tahun ke-24, buat kami itu adalah sebuah kehormatan dan kepercayaan besar. dan kepercayaan kawan-kawan tersebut. Yang lain, sikap Golkar itu sendiri. Nah ya itu menjelas, nggak usah ditanyain kalau terdaftar di partai lain, ya kita ganti. Golkar banyak kadar, tenang aja. Jadi sebulan ke depan musdahlub ya bang? Insya Allah. Mudah-mudahan si 3 hari atau lusa udah musdahlub lah. Calonnya udah disiapkan. Untuk alasan kemunduran Dedy Mulia di depan di Golkar, apakah benerah karena adanya Redoan Kamil bang? Ya tanya kepada Dedy Mulia nih dong. Apa masalah tanya ke saya? Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih.